Oke pada video kali ini saya akan memberikan tips mengaktifkan HDR streaming pada Windows 11 Dimana ketika fitur ini dibutuhkan, kita bisa melakukan dan mengaktifkannya disini Buka pengaturan Windows, kemudian pilih settings Lalu disini kita cari pada bagian display Lalu di menu HDR Kita klik Nah disini merupakan pengaturan dari HDR Dimana disini kita perlu mengatur beberapa hal yang bisa kita atur yaitu Kita memilih layar mana yang akan kita gunakan nantinya ya Jadi disini layar pertama itu layar internal display Bisa juga mengatur layar-layar yang lainnya Untuk kapabilitas dari layar ini dia hanya support HDR video streaming sesuai dengan yang kita butuhkan Nah disini kita aktifkan HDR video streamingnya ya Jika dia off diaktifkan Nah disini kita bisa mengalibrasi dari layar untuk HDR video ya Jika ingin mengalibrasi silahkan di kalibrasi Nah seperti ini Oke selanjutnya Untuk baterai optionnya Untuk baterai optionnya jika menggunakan laptop Ketika menggunakan HDR konten Maka kita bisa mengatur performa dari baterainya Optimize untuk gambar berkualitas atau kesehatan baterai Oke semoga tips ini bermanfaat Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah Sampai jumpa pada tips selanjutnya Sampai jumpa pada tips selanjutnya